Seperti apa? Satu, saya ingin lebih luas saja. Merti kata kalau sekarang kan saya di Yayasan Bambu Indonesia itu di lingkungan. Itu hanya terbatas. Jadi saya ingin berbuat lebih banyak lagi. Tapi kalau saya kasih tanya ingin berpolitik ini, saya ingin menyuarakan di bidang penelitian. Seperti saya punya cita-cita bagaimana pendidikan moral untuk mengerti itu menjadi kurikulum khusus. Kurikulum yang wajib untuk anak-anak sekolah. Karena saya melihat perkembangan anak-anak sekarang ini menjadi anak-anak gejer. Anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Karena semakin modernisasi zaman ini mengikis anak-anak kita itu di bidang moral dan penelitian. Jadi saya kepengen seluruh sekolah-sekolah itu sebelum masuk SD itu harus mengikuti menjadi pelajaran wajib. Dan yang kedua, saya ingin juga memperjuangkan asal 34 di mana anak yatim, janda, lantar itu kan dipelihara oleh negara. Ini barang garis-barang garis bawahi ya, dipelihara oleh negara. Bukan dipelihara oleh Yayasan. Jadi bukit ini belum merata, belum apa namanya, masih dari bansos-bansos seperti itu, tapi belum menjadi pemerataan gitu. Itu aja yang saya ingin, karena apa? Alhamdulillah bukan maksudnya, saya itu kan pegang beberapa Yayasan. Jadi mereka ini benar-benar hanya mendapatkan bebas kasih dari orang-orang yang memang perhatian dengan Yayasan apa, yatim, piatu, yayasan ini. Saya kepengen bagaimana Yayasannya piatu ini benar-benar dipelihara oleh negara. Benar-benar dipelihara oleh negara. Itu yang saya ingin memperjuangkan. Satu, suami saya di situ. Kerjanya di situ. Jadi, saya Alhamdulillah mendapat pengawasan dari suami. Dan suami saya juga mengawal, apa namanya, penkembang saya di sana. Dan saya sangat bersyukur ditempatkan di Gersi Kelambungan. Karena, apa namanya, itu adalah tempat para wali di situ. Jadi, saya merasa, apa namanya, mendapatkan karunia yang luar biasa lah ditempatkan di sana. Dan, apa namanya, masyarakatnya luar biasa ya. Saya bisa lihat, kotong royongnya. Memang daerah beda ya. Beda banget. Jadi, saya hampir mau tiga bulan ada di sana. Makanya dengan ini kan, saya bilang, aduh, saya gak ada waktu, Bang. Gak ada waktu. Karena dia yang benar-benar saya. Setelah saya datang ke sini nih, khusus karena, apa namanya, bisa membang-kembali juga. Dan, apa namanya, pernikahan anak saya. Tapi, memang karena anak sekarang ini kan beda ya dengan kita. Jadi, anak sekarang ini lebih kepada mingle-minggle. Jadi, dia gak mau festa yang berlebihan. Jadi, hanya keluarga dan teman dekat aja itu. Ya, bagaimana ya, namanya pernikahan anak. Jadi, teman saya tidak bisa mengundang seluruh teman-teman saya ya. Jadi, hanya men pengajian ada anak dari bawaan suami. Jadi, sibuk di situ lah. Makanya saya pulang. Jadi, apel nih, untuk ngurusin banyak perusahaan yang terakhir. Ya, gitu lah. Jadi, saya banyak banget pikiran-pikiran yang bercabang. Harus saya selesaikan gitu di sini gitu kan. Malah, kemarin pengajian anak saya itu saya gak datang. Karena saya masih tugas. Akhirnya, bapaknya yang pulang. Jadi, harus, apa namanya, dibagi lah. Oh, iya, itu sudah komitmen. Jadi, kalau saya terpilih, insya Allah. Jadi, saya benar-benar ingin fokus apa namanya di politik. Sambil terus belajar gitu ya. Karena rakyat ini gak bisa, saya gak bisa main-main. Jadi, fokusnya harus benar-benar gitu kan. Jadi, harus ada yang ditinggalkan. Harus ada yang dikembangkan. Jangan sampai mendua gitu. Yang namanya hoax, ya. Banjir hoax kayaknya ya, untuk tahun-tahun politik ininya. Jadi, kita harus banyak pengetahuan juga. Jadi, apa namanya, jangan menelan informasi begitu aja. Jadi, apa namanya, masing-masing kuku pasti punya strategi sendiri. Tapi, jangan menjatuhkan. Kalau saya tuh, selalu bilang, kita harus pilih dengan hati. Kita harus memilih yang cerdas. Jangan memilih, karena hoax-hoax itu jangan. Kita harus menunjukkan, apa namanya, kreativitas ya. Jadi, bersaing sehat. Bukan bersaing dalam apa-apa. Jadi, selalu, saya apa namanya, kalau bersama dengan positif, apa namanya, saya selalu, apa namanya, apa, bilang kepada mereka bahwa, kita ini bersaudara, kita ini kuat karena kita bersama. Jadi, makanya selalu, saya kan, apa namanya, bersama kita bersatu. Jadi, bukan, bukan saling, apa namanya, saling, apa, selalu, berbetul kekuasaan karena masalah wakil. Selamat menikmati.